Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel catatan mufti Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pemodelan di aplikasi maksuf Untuk memulai pembelian di aplikasi maksuf ini Anda harus memiliki file sample designnya Sample designnya bisa Anda dapatkan nanti di link ada di sistem learning kita Baik, untuk memulai merunning atau membuka aplikasi dari maksuf Pertama silahkan Anda buka ketik di windowsnya maksuf Nanti akan muncul tampilan pilihan Ya, sorry, maksuf ya Anda pilih maksuf modeler Baik, sambil ditunggu Bahwa aplikasi maksuf ini adalah aplikasi untuk pemodelan kapal Di dalam aplikasi maksuf ini sangat banyak sample design yang sudah terbawa di dalam aplikasinya Nah, Anda bisa mencari di library-nya di dalam aplikasi tersebut Nanti ketika Anda file dan open design Anda bisa mencarinya Letak foldernya di C ya, folder C Oke, baik Nanti akan muncul tampilan seperti ini ketika pertama kali Anda membuka aplikasi maksuf Ini adalah tampilan pilihannya Ini jika kita sudah memiliki desain yang sudah ada dan ketika kita mau mendesain Maksud sudah memberikan pilihan model desain yang akan kita buat Mana kesempatan kali ini kita Karena kita sudah memiliki file dari desain yang sudah ada Atau sample design Maka kita pilih open blank design Oke, baik Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya Aplikasi maksim yang kita memiliki adalah aplikasi versi akademik Sehingga pada tampilan aplikasinya akan muncul tulisan akademik versi Berarti secara legalitas aplikasi kita adalah aplikasi yang legal ya Baik Langkah berikutnya adalah kita membuka file Nah, silakan simpan file yang sudah Anda dapatkan Di folder di laptop Anda atau di PC Anda Tinggal kita buka Kita buka, klik file Open design Nah, kemudian Anda pilih Filenya Nah, biasanya filenya Extension-nya adalah .msd .msd Maksudnya ini modeler design file Klik open Maka akan muncul tampilan Seperti ini ya Ini ada Nah, Anda lihat disini tampilan fisiknya Profile, body plan, plan, dan perspektif Profile ini adalah tampilan kapal tampak samping Kalau di body plan kita sebut dengan shear plan Kemudian body plan adalah tampilan kapal dari tampak depan Dan sama juga namanya body plan Kalau di lens plan kita Kemudian yang plan adalah tampilan tampak kapal dari atas Di lens plan itu kita sebut dengan half-bridge plan Langkah berikutnya Karena kita sudah memiliki data pembanding dari website BV Maka kita akan memodifikasi Desain kapal atau symbol design yang sudah ada Dengan cara seperti apa? Kita lihat Karena ini adalah suhuah surface Maka kita edit surface-nya Klik surface Kemudian kita ubah dengan menggunakan size surface Klik saya surface Nah, akan muncul tampilan seperti ini Oke, Anda lihat disini ternyata tampilan dari Surface-nya dalam kondisi di kunci atau di log Jadi sebelum, kalau dalam kondisi log Surface-nya tidak akan bisa dimodifikasi Untuk itu kita harus membuka kuncinya Nah, caranya seperti apa? Kembali kita tutup tadi ya Klik surface Anda pilih locking Nah, akan muncul tampilan seperti ini Tinggal Anda pilih Ancentang pada Tabel ini Kemudian, oke Jika sudah oke Maka, nah Akan Muncul Control point Control point pada Garis-garis Surface yang ada di Desain ini Di sample design ini Baik Karena kita sudah membuka kuncinya Tadi kita lanjut Untuk memodifikasi Desainnya Klik surface Kita Size surface Oke Akan muncul ini centang Berarti sudah Bisa dinyatakan bahwa Surface sudah bisa dimodifikasi Kemudian Anda lihat disini ada Length Beam Sama Depth Length adalah panjang Keseluruhan surface Kalau di kita berarti namanya Length Overall Panjang keseluruhan Beam adalah Lebar Breathe Dan kemudian Depth adalah Tinggi Tinggi dari kapal Karena Sudah memiliki datanya Tinggal Anda Memasukkan Data Yang sudah Anda dapatkan Dari Badan Kalisifikasi Biroveritas Untuk ini Saya akan Mencoba Mengeditnya dulu 132,5 Berikutnya Ada beam Lebar 15,87 15,87 Berikutnya Ketinggian Depth 10,755 10,755 Oke Jika sudah Anda isi Tinggal Anda Klik Klik Oke Nah secara Otomatis Desain Dari Lambung kapal Akan berubah Berdasarkan Dimensi Yang sudah Anda masukkan Baik Untuk Ini baru Dimensi Panjang Keseluruhan Lebar Dari kapal Dan juga Tinggi Dari kapal Ada satu Parameter lagi Yang perlu kita Masukkan Yaitu Parameter Draft Draft ini Adalah Sarat air Kalau di dalam Maksud Dia ditampilkan Dalam bentuk Garis Kuning ini Garis kuning Menyatakan Garis Sarat air Garis draft Oke Oke Berikutnya Adalah Tadi kita akan Merubah Sarat air Caranya bagaimana Anda ketik Data Anda pilih Data Kemudian Anda Pilih Frame Of Reference Frame Of Reference Draft Nah akan muncul Tampilan Seperti ini Anda lihat Dari ini kan Terlihat ada Perubahan Ada AP FP Midship Section MS Ada baseline DWL Sama reference Point Nah ini harus kita Modifikasi FP nya harus agak Kedepan Ini kan masih agak Ketengah Karena tadi kita sudah Modifikasi Kemudian DWL nya juga Yang kita Modifikasi Pertama adalah Yang harus Dilakukan adalah Anda Memilih Midship Setelah itu Setelah Anda Midship Anda klik Set to DWL Kemudian Ini Anda Set to DWL Ya Oh ini Belum Ini ya Kemudian Kita Ganti Tingginya Ya Tingginya Ini masih 6,6 Maka kita ganti Sesuai dengan Dimensi yang sudah Anda dapatkan dari Kelas BV Disini saya Ukurannya Draft nya 7,8 7,8 Klik Maka akan Dia berubah Secara Otomatis Jika sudah Tinggal kita Ini saya harus Nolkan dulu Nah Ini harus Nolkan dulu Jika sudah Kita klik OK Nah Ini berarti Secara Dimensi Panjang Keseluruhan Dari kapal Dan tinggi Kapal Serta syarat Dari kapal Sudah Kita penuhi Berdasarkan Data kapal Pemanding Nah berikutnya Adalah kita Melihat Hydrostatic Datanya Untuk Memverifikasi Hasil Desain Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Adalah Anda Ketik Data Kemudian Anda Pilih Disini Pilih Klik Calculate Hydrostatic Ini akan muncul Tampilan Seperti ini Ini sudah Otomatis Di Apa Otomatis Di Dihitung oleh Aplikasi Tinggal Anda Membacanya Membacanya Dan kita gunakan Ini sebagai Nanti Verifikasi Dari hasil Perhitungan Secara Manual Nanti Data yang perlu Anda Copy Data Value Data value Anda copy Kemudian Anda Masukkan ke dalam Excel Yang sudah Diberikan Ini saya Contohkan Baik Nah ini Tinggal Anda Pindahkan ke sini Ya Itulah dia Selan Anda Copy Sudah Nah nanti Akan kita Lihat Dari Hasil Max Dan hasil Perhitungan Berapa besar Errornya Disini Masih besar Errornya 9,41 Untuk Displacement Volume Displacement Juga 9,41% Prismatic Coefficient 8,42% Block Coefficient 8,21% Jadi Keseluruhan Masih Jauh Dari Limit Yang sudah Ditapkan Yaitu 0,5% Untuk Beberapa Parameter Nah untuk Memenuhi ini Maka kita Akan Mengubah Bentuk Lambungnya Ya Bentuk Lambungnya Dengan Cara Men-setting Atau Mengatur Control Point Yang ada Di Surface Tadi Nah Untuk Cara Merubahnya Nanti akan Kita Disampaikan Pada Pertemuan Berikutnya Demikian Untuk Cara Pemodelan Kapal Di MagSuf Dengan Menggunakan Sample Design Atau Parent Parenthhip Atau kapal Yang sudah ada Yang sudah existing Dengan Dengan Aplikasi MagSuf Kita Memodifikasi Dari Dimensi Yang Kita Dapatkan Dari Data Kapal Di Kelas BV Demikian Materi Pada Kesempatan Kali ini Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Berikutnya Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh